Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhyiddin Saimin kali ini kita akan belajar bagaimana membuat database dengan menggunakan php myadmin yang nanti akan kita lanjutkan dengan belajar CRUD atau create, read update dan delete untuk aplikasi sekolah menggunakan php dan mysql, kali ini kita akan bahas database mysql dengan akses menggunakan php myadmin langkah awal kita akan belajar membuat database nya pastikan ketika kita posisi masuk seperti ini, langsung kita klik databases disini, atau kalau saya tinggal dalam bahasa Indonesia pilihannya adalah basis data lalu kita berikan nama database nya disarankan huruf kecil semua, tanpa spasi boleh pakai underscore misalnya saya akan berikan nama kesat underscore 10p underscore sekolah kali ini oke, ternyata database yang saya buat sudah ada artinya saya sudah pernah buat dengan nama seperti ini oke misalnya saya buat saya buat baru saja nanti saya pindahkan saya sesuaikan saja isinya ya app sekolah misalnya saya buat app sekolah kalau saya cek saja dahulu yang pesat tadi oke, pesat 10p sekolah 10p sekolah ini dia isinya masih kosong saya ulangi saja ya ini saya hapus lebih dahulu dengan cara klik operation lalu drop database ini cara menghapus database nya oke, saya ulangi dari awal oke, kita cara membuat database klik database lalu pilih lalu buat dengan sesuai dengan kebutuhan nama misalnya pesat 10p sekolah lalu pilih grid setelah nama database terpilih dia akan langsung terbuka database nya seperti ini kalau tidak otomatis terbuka di klik dulu dicari dulu di sebelah kiri setelah dapat kita akan belajar membuat tabelnya contoh kali ini kita akan belajar buat 2 tabel di dalam aplikasi sekolah yang nanti kita akan belajar untuk CRUD nya kita buat 2 tabel yang sering berhubungan yang pertama kita beri nama tabel kelas nanti ada id kelas kemudian ada nama kelas dan yang terakhir kemudian ada kapasitas dan ada terisi berarti kurang lebih kita butuh 4 kolom atau 4 field kita langsung go saja yang pertama kita jadikan kita beri nama id jenisnya integer kita beri misalnya 10 ini kita jadikan sebagai primary artinya kunci utama disini kosongkan semua ini langsung saja klik go setelah itu kita jadikan dia sebagai ai atau auto increment biar kalian bisa lihat semua ini saya perkecil langsung yang kedua ini nama kelasnya boleh kita buat nama kolomnya sama dengan nama tabelnya kelas biar tidak terlalu panjang kalau dibuat nama kelas misalnya kita saya jadikan parchar misalnya saya isi dengan 50 karena nanti isinya variable biasa karena saya ingin seandainya nanti saya cek dengan tidak ditulis saya izinkan maka boleh kita cek list 0 termasuk kapasitas dan terisinya kelas tersebut bisa memuat untuk berapa orang kapasitasnya jenisnya integer kita jadikan 3 saja kemudian isi sekarang terisi berapa biar boleh kosong kita jadikan saja integer 3 dan semuanya kita jadikan sebagai 0 ini primary dan ini AI kalau sudah kita save terlebih dahulu tabel ini selesai untuk tabel kelas kita isi terlebih dahulu misalnya minimal 2 biar ada isinya kita klik insert karena ID kita setting tadi auto increment artinya otomatis terisi boleh kita kosongkan misalnya saya kasih nama kelas 10 MIPA 1 kapasitasnya misalnya 40 anak 32 saya anggap saja 32 yang terisi pool misalnya 32 10 MIPA unggulan 1 saja untuk contoh kali ini kemudian yang kedua saya lanjut saja dengan 10 MIPA unggulan 2 misalnya kemudian kapasitasnya sama yang terisi biar sedikit ada perbedaan misalnya saya isi terisinya 31 misalnya atau biar gampang mengingatnya boleh yang ini 31 yang salah 32 oke kalau sudah langsung saya klik go karena selesai ya saya klik go sudah 2 baris sudah terisi kalau kita cek hasilnya seperti ini sudah ada 2 yang terisi kita lanjut dengan tabel yang kedua yang kita butuhkan kita klik lagi pada bagian database boleh disini boleh juga langsung kita klik new disini sama saja hasilnya saya contohkan kali ini dengan klik new dari sini new artinya kita buat new tabel tabel baru nama tabelnya kita sebutkan dulu contohnya misalnya siswa kita buat yang pertama kalau tadi kita buat id dengan auto increment contoh kedua kali ini kita jadikan nis tapi tidak kita jadikan sebagai auto increment jadikan juga sebagai integer lang kita buat sama misalnya kita jadikan juga sebagai primary tapi tidak kita jadikan sebagai auto increment artinya kita nanti isi manual setelah nis kita butuh nama kemudian kita juga butuh jenis kelamin saya gunakan kata kalimat gender saja contohnya misalnya saya jadikan sebagai parchar untuk nama juga sama saya jadikan sebagai parchar untuk nama saya isi misalnya 75 dengan asumsi awal nama yang banyak muncul kemudian jenis kelamin karena rencana saya isi dengan tulisan laki-laki atau perempuan kurang lebih saya isikan saja misalnya 10 parchar yang masuk kemudian saya butuh tempat lahir tanggal lahir sama kode kelas tempat lahir tanggal lahir kode kelas berarti saya butuh nambah 2 lagi 2 kolom di akhir boleh saya tambahkan seperti ini berarti langsung saya tambahkan disini tempat lahir saya jadikan sebagai parchar misalnya saya isi 50 untuk nama kota oh iya selain dari nis saya izinkan nulabel artinya seandainya nanti saya tidak isi boleh boleh dikosongkan kemudian tanggal lahir saya jadikan sebagai date dan terakhir saya mau ini berkaitan dengan kelas karena saya sudah buat jurusan saya sudah buat tabel dengan nama kelas saya cukup masukkan disini id kelasnya dengan nama kelas id jenisnya harus sama karena tadi saya jadikan sebagai int length 10 ini harus sama karena rencananya ini akan saya jadikan sebagai foreign key atau kata kunci yang berhubungan dengan tabel sebelumnya kalau tadi kita jadikan sebagai primary disini saya kasih lihat dulu ya tadi dia saya jadikan sebagai primary maka disini saya kasih lihat ini yang saya maksud sudah kita jadikan sebagai primary karena dia sebagai primary key ketika disini mau dijadikan sebagai foreign key maka dia harus kita jadikan sebagai index boleh index boleh juga unix tapi kebutuhan saya kali ini saya jadikan index kenapa karena beberapa siswa satu kelas berisi banyak siswa berarti disini nanti bisa jadi ada ID yang sama kalau saya jadikan unix jadi bahaya jadi satu kelas hanya satu siswa oke saya jadikan sebagai index oke selesai apakah boleh dikosongkan untuk kelas ID nya tergantung ininya kita ya saya izinkan saja langsung saya pilih save selesai sebelum saya isi biar dia saling berkaitan antara dua tabel ini yaitu tabel siswa dan tabel sekolah maka ini langsung saya arahkan ke desainernya saya buat ada hubungan antara siswa dengan kelas caranya saya klik pada bagian create relationship atau dibuat hubungan antara oke antara mana antara primary key nya reference key foreign key nya kemana kesini apa yang akan terjadi kita buat pertama on delete ketika akan dihapus dia bagaimana saya setting cascade artinya apa ketika saya pilih cascade ini kalau data di kelas saya hapus maka anggota yang masuk di dalam kelas tersebut akan otomatis terhapus contoh saya sudah ngetik ini 20 anak saya masukkan di kelas 10 tapi tiba-tiba kelas saya hapus maka semua anak yang ada di dalam disitu semuanya ikut-ikutan terhapus itu kalau saya pilih cascade kalau saya pilih set 0 semua data yang saya masukkan ada di kelas tersebut tidak terhapus yang terhapus cukup kelasnya saja tapi siswanya tidak terus siswanya nanti akan terisi bagaimana kelasnya akan jadi kosong no action isinya tetap sama walaupun disininya misalnya id kelasnya tadi id 1 saya hapus walaupun disini tidak ada id 1 tetap isinya id 1 karena no action tidak berubah atau restrik dia tidak bisa dihapus kalau dia masih ada isinya yang lain contoh kali ini saya jadikan cascade begitu juga on update ketika di update ketika namanya berubah dia akan ikutan berubah kalau sudah saya klik ok tunggu beberapa saat akan muncul garis hubungan seperti ini ini sebagai reference key nah ini tempat nempel ini primary key ini foreign key oke kita langsung praktek untuk isinya contoh kita masukkan dahulu kita insert dahulu ya contoh disini misalkan saya mau isi 2 nisnya disini nomor induk saya saya masukkan 221001 untuk nama bebas saya mau isi siapa saja misalnya saya mau isi alpha mumtaz ilmi gender sesuai dengan tadi yang saya tulis saya masih buatnya sebagai laki-laki atau perempuan saja tempat lahir misalnya saya mau buat pogor tanggal lahir misalnya saya masukkan asal saja misalnya saya masuk tanggal 1 Februari 2015 kelas ID saya milih misalnya dia kelas MIPAU1 oke saya pilih saja oke misalnya saya pilih ini yang kedua saya masukkan nomor 2 orangnya siapa misalnya saya masukkan atas nama oke gender misalnya sama ya laki-laki tempat lahirnya misalnya saya tulis epok tahunnya saya masukkan saja misalnya 2003 bulan 3 tanggal 20 sama saja ya kalau saya klik dari sini saya pilih bergantung settingan disininya oke saya buat tanggal 2 saja oke kelasnya saya ubah dengan yang kedua langsung saya pilih go seperti ini kalau dilihat hasilnya hasil jadinya kayak gini kelasnya sudah menunjukkan kelas ID yaitu umum 10.5.1 dan 10.5.2 kalau saya ingin lihat tampil kelasnya ini nama kelas boleh saya pilih seperti ini tampilannya tapi saya pilih di bagian SQL saya buat select bintang from siswa saya buat join dengan kelas join kelas yang dibuat sebagai joinnya apa on kelas dot ID sama dengan siswa kelas ID seperti saya buat disini siswa kelas ID yang ingin saya tampilkan apa saja misalnya saya ingin tampilkan NIS kalau lebih aman kalau kita tulis lengkap nama tabelnya terlebih dahulu baru nama kolom tapi seandainya dia unique artinya tidak ada nama yang sama tidak diantara dua tabel tersebut boleh kita langsung sebutkan nama kolomnya saja NIS NAMA GENDER TEMPAT LAHIR TANGGA LAHIR TANGGA TANGGA LAHIR terakhir saya mau isi dengan nama kelasnya berarti saya tulis kelas dot kelas oke seperti ini dan kalau kita langsung klik go kira-kira nanti dia akan tampil seperti ini oke sementara itu dulu yang bisa saya sharing di materi database membuat database sekaligus membuat tabel di materi kali ini di materi database menggunakan MySQL atau MariaDB kebetulan settingan saya masih pakai MySQL database saya ini dia server version versi di Ubuntu 8021 saya masih pakai MySQL dengan webserver yang saya gunakan masih APAC2 dengan database client version lib masih MySQL ND terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh